Halo, ko-friend. Pada soal ini, kita diberikan sebuah jaring-jaring balok nih. Nah, apakah gambar ini merupakan jaring-jaring balok atau bukan nih, ko-friend? Yuk, kita seru mati bersama-sama ya. Pasti mudah. Yang pertama, kita ingat lagi bahwa jaring-jaring itu adalah kumpulan bangun datar penyusun bangun ruang yang diperoleh dengan cara membelah bangun ruang mengikuti rusuk-rusuknya ya. Nah, sedangkan untuk bangun atau jaring-jaring balok, itu memiliki 6 bidang sisi dengan 3 pasang sisi berukuran sama. 3 pasangnya bisa berubah persegi panjang atau 2 pasang persegi panjang dan 1 pasangnya bentuk persegi. Untuk lebih jelasnya, ini merupakan bangun ruang baloknya, ko-friend. Berarti untuk membuat jaring-jaringnya, kita akan tandai ya setiap bagian jaring-jaring yang sesuai di bangun ruangnya. Sekarang kita akan tandai untuk bagian alasnya nih, ko-friends. Kita tandai dengan warna merah ya, sesuai di gambar soalnya. Sehingga bisa kita lihat untuk alasnya adalah yang warna merah. Kemudian samping kanan dan samping kirinya, kita kasih tanda dengan warna kuning nih, ko-friends. Nah, kita kasih tanda dengan warna kuning ya. Kemudian untuk bagian depan dan belakang, kita kasih tanda dengan warna hijau. Berarti di sini kita kasih tanda dengan warna hijau. Depan dan belakangnya berarti akan bergabung di alasnya ya. Sedangkan untuk atasnya atau atapnya bisa gabung di sebelah sini. Yaitu di samping kanannya ataupun di samping kirinya, ko-friends. Nah, sudah kita dapatkan nih salah satu bentuk dari jaring-jaring balok. Baik, sekarang untuk mengecek apakah bangun ruang di soal ini, yaitu jaring-jaring di soal ini membentuk bangun ruang balok atau bukan, tinggal kita geser-geser nih, ko-friends. Jadi untuk mencari jaring-jaring balok yang lainnya, di sini tinggal kita geser yang sisi bagian depan dan belakang ini ya, yang warna hijau, baik ke kanan ataupun ke kirinya. Nah, jika kita cocokkan, berarti di sini adalah yang atas ya, kita geser ke kanan. Sehingga di sini untuk sisi kanan dan kirinya, kita tanda di warna kuning ya di sini. Selanjutnya, untuk sisi yang bagian depan itu akan dibawahnya alas di sini ya. Nah, sama nih, ko-friends. Kemudian, untuk sisi yang bagian belakang, itu di atasnya sisi yang bagian atap. Kita kasih tanda dengan warna hijau nih. Berarti, untuk bangun ruang di jaring-jaring ini, atau jaring-jaring pada soal ini, membentuk bangun ruang balok, ko-friends. Sehingga benar, artinya tidak kita kasih tanda silang ya, karena ini merupakan jaring-jaring dari balok. Yeay, akhirnya kita sudah berhasil nih, ko-friends, untuk menjawab soal ini. Semoga belajar terus ya, dan sampai jumpa.